Intro Wah aku lagi kesel nih Sobat Surga sama Mas Anang. Pak Ustadz saya lagi kesel sama Mas Anang. Aku jangan kisah lain. Habis ngga fallback di Instagram aku. Padahal aku udah follow sama Mas Anang. Buat apa? Kok buat apa? Kamu ketergantungan sih sama sosial media atau media sosial ini. Ya tapi kan sekarang emang udah common gitu loh. Eh tapi udah lah berantemnya kita ini dulu sapa dulu nih Sobat Surga yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Sobat Surga yang ada di rumah ini dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Amin. Kita bertemu kembali dalam program... Cus Curhat Ustadz bersama Ustadz Lijayanto. Nah itu dia. Nah ini nih Ustadz kan bener kan saya yakin ya Sobat Surga yang ada di rumah juga suka gitu. Fallback dong. Belum fallback nih. Belum temenan Afdol kalau ngga follow-followan di Instagram gitu loh Ustadz. Ya aku juga pernah mengalami hal yang sama sih. Sebetulnya bukan masalah fallback. Karena dihack. Sudah dihack. Oh iya. Followers 150k. Begitu rupa diwabar sudah diambil orang Turki. Sudah dijual. Ngga bisa diunduh kembali. Berarti sekarang ngulang ya Ustadz Lijayanto. Dalam berapa minggu ini sudah kita ulang. Dengan ganti akun. Artinya dari sisi ini memang itulah sosmed. Yutilubi, Kasiro, Wayati, Wikasiro. Dengan sosmed banyak orang mendapatkan keuntungan yang banyak. Dari sosmed juga banyak orang dirugikan. Artinya kemanfaatan banyak bisa kita ambil dari sosmed. Tapi juga banyak orang yang pembunuhan karakter. Segala macam lah. Hal-hal yang sebetulnya efek negatifnya juga banyak dari sosmed itu ya. Makanya kita mau bahas nih Islam dan media sosial. Tapi sebenernya kan kalau media sosial itu kan baru ada sekarang-sekarang ngga Ustadz. Ngga kemarin juga ada. Maksudnya berkembangnya teknologi gitu kan. Nah Islam gimana sih Ustadz memandang perkembangan-perkembangan seperti ini? Karena Islam itu jalan, Toriko itu jalan, Suluk itu jalan, Sariad itu jalan. Jalan itu artinya sesuatu yang bergerak. Kalau orang di jalan diem terus itu bukan Islam. Itu namanya parkiran kan. Ya kan rim. Makanya disebut Islam karena orang berjalan. Makanya selalu up to date. Islam itu di semua zamannya ada. Karena itu jalan, Toriko. Namanya jalan kan bergerak terus. Dinamis. Ya, justru sekarang ini seharusnya sosmed dimanfaatkan luar biasa. Karena di saat orang bertatap muka tidak bisa, kita bisa bertatap maya. Karena kita boleh physical distancing. Tapi kan tidak boleh heart distancing. Tidak boleh. Hatinya harus tetap pekat. Artinya harus terhubung. Malah tidak ada artinya kumpul tatap muka tapi tidak ketemu hati. Tahsa buhum jami'a wa kulu buhum satta. Nah, kelihatannya kamu kumpul dalam satu area tapi hatinya pecah. Kayak orang judi. Orang judi itu, mohon maaf, kompak lho. Satu meja tapi satu ingin bunuh yang lain. Nah, maka penyakit ini bahaya sekali. Maka jangan sosmed itu dijadikan untuk itu. Karena dari SMS, dari penyakit khasad ini sampai Nabi mengisalkan Iyakum wal khasada. Hati-hati kamu dengan khasad. Iri. Sirik. Sirik tanda tak mampu. Artinya dulu pembunuhan pertama kali karena ini. Habil dan kobil itu saling membunuh. Artinya saling ingin membunuh. Kenapa? Karena iri. Mosok yang seneng kakaknya malah dia milik adiknya. Sakit hati ya. Sakit hati, maka terjadi pembunuhan. Orang Yaudi dan Nasrani suruh masuk Islam. Karena kenapa Nabi terakhir umumnya dari Bani Israel. Tiba-tiba dari Arab. Maka ini hati-hati dengan penyakit itu. Dari sosmed seharusnya justru kita menyambung silaturahim. Karena justru tidak ada kan penularan Covid lewat sosmed. Tidak ada. Harus ketemu orang. Kan itu sebetulnya silaturahmi tetap bisa jalan. Walau tidak bertemu muka tapi ketemu hati. Nah ini salah satu manfaat. Jadi komunikasinya tetap dengan sosmed ini justru harusnya memanfaatkan ya. Iya. Karena malah ini Ustadz pernah kejadian ya. Ada listrik mati. Listrik mati itu komplainnya di sosmed. Tapi tidak sese. Gimana nih listriknya mati. Saya takutnya nanti ketika sosmednya ada masalah. Dia di depan kantor PLN. Masalahnya juga jangan sampai mohon maaf. Sekalian ini karena dari sosmed juga kadang-kadang menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Artinya apa? Handphone itu kan jadi masalah banyak. Misalnya gadget saja. Orang tua kepada anak saja sekarang gadget itu jadi masalah. Dipanggil orang tuanya lima kali tidak datang, handphonenya berdering langsung lagi. Belum berdering saja sudah di cek-cek terus. Oh ya itulah makanya. Sementara kehabisan pulsa, kurang sinyal itu di cek. Sementara kehabisan uang belanja, kehabisan itu tidak pernah di cek bagaimana istri kita. Artinya apa? Kadang-kadang perhatian kepada handphone itu jauh lebih daripada perhatian pada hubungan sesama. Betapa orang menjadi dunianya berbeda padahal duduk bareng. Iya sebenarnya itu banyak banget sih sekarang. Jadi sekarang itu ada istilah namanya generasi nunduk. Jadi kalau ketemu nunduk semua lihatin handphone. Kira ini karena saking sopanya. Enggak, ini generasi nunduk lihatin handphone semua gitu kan. Apalagi ketika tidur. Tidur handphone di sebelahnya. Begitu bangun yang di cek handphonenya. Handphonenya. Bukan di keluarganya, bukan apa. Cek dulu ada status baru enggak dan segala macam gitu kan ya. Tapi memang kalau dilihat dari tadi kalimatnya Ustadz sebenarnya mengembalikan fungsi media sosial ya. Karena kita ingat tuh pertama kali media sosial dibikin kan sebenarnya untuk itu di kenal. Iya, untuk bersosialisasi. Ide nya adalah connecting people. Iya, betul. Supaya orang itu terkoneksi walaupun jauh di mata tapi dekat di hati karena memandang langit yang sama. Iya kan jauh di mata dekat di hati. Kita memandang langit yang sama. Kalau saya nyanyi ini Ustadz. Kita bertemu bersama ira suara. Tidak. Bukan ya. Run ya. Tau-tau juga saya. Artinya dari sisi ini maka bijaklah dalam bersosialisasi. Oke. Ustadz tapi ini suka ada nih juga. Ini saya yakin Sobat Surga juga pernah mengalami atau pernah melihat anaknya mengalami atau siapa mengalami gitu ya. Atau malah justru. Mengalami sendiri gitu kan ya. Lagi mainan media sosial terus suka lupa waktu gitu kan. Maksudnya niatnya sih bentar. Maksudnya abis kerja ngecek ah, ngecek ah gitu kan. Atau karena ada mentionan, ada notifnya kan. Balas, balas gitu kan ya. Eh tau-tau lama. Terus abis itu ibadahnya jadi mepet. Maksudnya luhurnya jadi mepet asar, asarnya jadi mepet mahrib. Itu gimana sih Ustadz? Jangan dijawab dulu Ustadz ya. Jangan dijawab dulu. Eh bentar, bentar. Jangan. Oke tapi pasti kita akan bahas mengenai Islam dan juga media sosial yang pasti tetap di CUS. Curhat Ustadz bersama Ustadz Awi. Wijayanto. Ya kita kembali lagi dalam CUS. Curhat Ustadz bersama Ustadz Wijayanto. Nah kita lanjutin nih ya tadi. Yuk. Tentang itu udah mainan media sosial. Lupa waktu. Lupa waktu. Lupa waktu. Sebetulnya masalah lago. Lago adalah orang yang berlebih-lebihan dalam sesuatu hal sehingga dia lupa kepada kewajiban. Orang itu disebut dengan orang yang lale. Tidak hanya sosmed. Di zaman Imam Syafi Rahmatullahalai mengatakan juga tidak diperkenankan main catur. Karena orang catur itu nagih banget. Oh iya. Nyandu banget. Mau kurang, pengen menang, pengen menang terus. Tetapi oleh Imam Hanafi sebetulnya itu baik karena itu mengasah otak. Jadi yang tidak diperbolehkan ternyata bukan main caturnya. Tetapi membuang waktunya. Artinya melalekannya. Termasuk main apa saja. Tidak hanya sosmed. Mau main musik. Mau main liburan apa. Mau asik dengan ternaknya. Karena ada orang ternak itu luar biasa. Asiknya ya. Asiknya mau merpati itu ada orang di jauh. Dari pagi sampai sore. Ya itu semuanya. Main layang-layang. Main apapun. Otomotif segala macam. Makanya Allah mengingatkan dalam surat Al-Mu'minun. Surat ke 23 mulai ayat 1, 2, dan 3. Orang yang beruntung itu apa. Kenapa disitu dicontohkan pertama adalah sholat baru waktu. Karena banyak orang yang melalekan sholat karena satu kegiatan yang dia lakukan. Coba. Ya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Ot aflahal mu'minun. Sungguh orang itu beruntung. Siapa? Orang yang beriman. Tapi bukan sekedar iman. Ternyata iman dikaitkan dengan yang lain. Terus? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Sholat. Jadi tanda orang beriman itu dia ternantiasa sholat. Tapi sholat tidak cukup. Sholat kan hubungan dengan Allah. Ada lagi. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Ya. Perkataan, perbuatan, chatting, main Instagram, main Facebook, main apapun yang tidak berguna. Jadi kapan sesuatu itu yang membuat orang dia berguna. Tidak memberi manfaat. Maka itu termasuk tidak sempurna imannya. Jadi iman dikaitkan dengan khablu minallah. Dan hubungan dengan sesama. Jangan sampai. Makanya kalau kita di negeri Arab ada tulisan. Putuskan hubungan dengan manusia untuk berhubungan dengan penciptanya. Artinya kalau kita matikan handphone kita saja kan. Itu enggak. Karena kita sedang mau berhubungan dengan Allah, kita sholat. Jangan sampai. Karena banyak di Mekah, di Medina. Orang umroh itu kadang-kadang sudah sholat itu masih dijawab SMS. Oh iya? Baru sholat. Ada yang langsung itu semuanya. Baru di Masjidil Arab. Terus ditutup lagi. Artinya bagaimana kita betul-betul punya perhatian terhadap waktu. Di dalam Islam itu hanya empat orang yang tidak rugi. Yang berkaitan dengan waktu. Wal asal. Demi waktu asal. Innal, insa, nalafi, fusa. Sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan rugi. Kecuali empat. Satu beriman. Dua amal soleh. Karena iman tidak amal soleh itu pembohong. Kenapa? Karena ini berbanding lurus. Oh imannya kuat tapi tidak pernah amal soleh. Bohong. Dia memang kadang-kadang suka mencuri tapi imannya kuat. Tidak mungkin. Dia suka korupsi tapi imannya kuat. Tidak. Karena iman dan amal soleh itu senantiasa berbanding lurus. Maka kalau ditanya bagaimana meningkatkan iman perbanyak amal soleh. Orang kalau amal solehnya banyak berarti imannya kuat. Itu berbanding lurus. Yang ketiga senantiasa di dalam kebenaran. Jadi orang itu kalau on the track itu tanda orang yang betul-betul dalam keadaan tidak merugi. Yang keempat. Dia senantiasa dalam kesabaran. Sabar dalam musibah. Sabar untuk senantiasa taat. Atau tidak mau berbuat maksiat. Maka empat inilah orang dalam keadaan dia beruntung. Artinya dia tidak rugi. Nah itu dia tuh Sobat Surga ya. Diingatkan lagi sama Ustadz tentang agar kita tidak menyenyakan waktu. Waktu. Dan demi waktu. Waktu. Gak usah nyanyi ya. Maka setiap waktu harus ada amal. Setiap amal harus tepat waktu. Nah. Setiap amal harus tepat waktu. Sekarang Anang orangnya rajin. Jam sepuluh udah duhur. Jam sepuluh udah duhur. Jam sepuluh udah asal. Itu namanya gak tepat waktu. Maka gak diterima. Nah. Nah ini tepat juga nih waktunya Ustadz. Kita ada yang curhat ya. Melalui Instagram kita di curhat ustadz underscore net. Nah kita lihat videonya. Assalamualaikum Ustadz mau curhat dong. Perkenalkan nama saya Mabel. Jadi saya kan suka banget buka akun Instagram gitu kan. Terus kalau udah lihat satu posan. Jadi saya tuh gatel rasanya pengen nge-scroll terus. Nah. Dalam Islam tuh hukum kibah digital itu bagaimana ya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Baru itu tau tuh. Ada gibah-gibah digital. Telat. Nah sekarang banyak Ustadz. Menanggapi video seperti tadi yang dari Mabel itu gimana Ustadz? Justru kadang-kadang gibah digital itu jauh lebih bahaya daripada gibah yang sesungguhnya. Karena kalau gibah di dunia nyata itu hanya terputus di situ. Artinya dia tidak terlalu jauh untuk viralnya. Artinya dia. Yang tau cuma yang ada di situ aja. Iya di situ aja. Cuma satu circle ya. Iya circle. Tapi kalau digital kan luar biasa. Itu nanti tau-tau apa yang kita lakukan sini ternyata live streaming sampai di. Masya Allah. Bahkan yang menangkap mungkin juga orang yang belum tentu tau. Iya. Kadang-kadang apa lagi dibilang. Eranya kan kemarin ternyata apa? No mention. No mention. Ya betul. Ya. Karena begini. Ada dosa itu yang tanggung renteng. Yang multi level marketing. Maksud saya dosanya itu mohon maaf dosa yang beranak pinak. Oh. Sekarang kita melakukan kejahatan. Tapi kejahatan itu nular kepada yang lain-lain. Sehingga mohon maaf. Kita huak sekali aja. Huak sekali. Ternyata huak itu akan sampai anak cucu sampai kemana-mana. Maka kesulitan kita untuk minta maaf kepada siapapun. Artinya bagaimana untuk menghapus itu. Makanya hati-hati. Makanya Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ayat 12. Pentingnya kita menjaga lisan. Lisan ini termasuk yang kita tulis ya. Iya. Bukan tulisan. Karena mewakili bahasa kita. Bahasa komunikasi. Bahasa komunikasi. Boleh dibacakan? Ya. Ini Sobat Surga nih. Hai orang-orang yang beriman. Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Ya. Jauhkan suudon. Sangka buruk. Sangka itu yang baik-baik saja. Kenapa dipersebagian? Karena tidak semua sangka itu jelek. Misalnya seorang petugas imigrasi perlu ada kewaspadaan terhadap sangka. Jangan-jangan dia membawa narkoba. Oh iya. Loh kamu suudon ya? Bukan begitu. Justru dia kenapa polisi bawa anjing kemana-mana? Anjingnya kemana ya? Kemana-mana. Maksudnya anjing ke kameramen. Bawa anjing kemana-mana. Maksudnya kenapa? Karena dengan itu untuk kewaspadaan. Ya ya. Antisipasi lah ya. Antisipasi. Jangan-jangan ini ada barang ilegal. Ada miras. Ada narkoba. Ada apapun. Maka itu tidak termasuk. Maka bagiannya adalah dari min. Ada sebagian. Ya. Sebagian dari prasangka. Ya. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Ya. Sebagian ya. Sebagian prasangka itu adalah dosa. Karena ada prasangka yang boleh petugas imigrasi ke polisian, biar cukai. Itu bagian orang yang tugasnya untuk itu. Ya memang tujuannya ke situ ya. Ya. Kita mau masuk hotel saja diperlukan X-ray. Ya. Oh kamu curiga. Apalagi sekarang. Semua orang selalu pakai masker. Menjaga jarak. Lu kamu kok seuntun sama aku. Aku itu negatif. Aku sehat kok. Iya aku sehat. Tapi OTG siapa yang tahu. Iya. ODP orang tidak punya penghasilan. Itu banyak ya. OTG orang tanpa gaji. Tanpa transfer. Belum. Mudah-mudahan di denger ya. Lanjutkan ya Ustaz ya. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Mencari kesalahan. Tadjasus. Tadjasus salah mencari kesalahan. Orang salah itu boleh. Tapi kalau mencari kesalahan ya tidak boleh. Jadi kalau ada orang dicari salahnya pasti ada. Pasti ada. Semua orang punya salahnya. Semua orang punya salahnya. Hari ini kamu sudah pakai ini pakai ini. Belum ada KTP. KTP sudah ada. Mungkin kurang surat izin segala macam. Jadi jangan mencari kesalahan. Apalagi suami istri. Suami istri itu kalau dicari kesalahan istri selalu ada. Carian suami selalu ada dalam seharian itu. Maka jangan dicari-cari. Kalau salah itu betul. Tapi kalau mencari kesalahan beda ya. Itu nanti jadi kriminalisasi. Karena kriminalisasi itu mencari sisi salahnya. Dan janganlah sebagian kamu mengguncing sebagian yang lain. Mengguncing. Apa itu mengguncing? Dalam lipatan ya. Oh itu mengguncing. Mengguncing itu mengatakan kejelekan seseorang. Yang kalau orang itu dengar dia tidak suka. Nah ini yang gibah tadi. Ya itu gibah itu sebenarnya. Ada loh orang gibah itu luar biasa menjadi mania. Dari mulai naik truk sampai mau turun truk. Itu isinya gibah total. Itu namanya butejo. Nyingir ya. Nyingir semuanya. Yang di. Oh iya. Mau dian itu semua dicari semuanya. Artinya. Betapa. Fal yakul khairan. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Fal yakul khairan awli yasmud. Hei orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka kalau tidak bisa ngomong yang baik. Diem. Cuman orang kalau sudah biasa gibah itu suruh diem itu mules. Susah banget ya. Susah banget ya. Disuruh stop itu migren. Susah sekali. Ya betul ya. Pendatang berarti ya. Mungkin itu imigren. Saya senang kalau ada hal seperti ini karena dia mengatakan apa yang dia lakukan. Saya senang. Enggak. Kok jadi migren urusannya apa? Migren dengan. Ya karena kan enggak dikeluarkan Ustadz. Ini karena saya bilang tadi Ustadz. Ketergantungan sosmed. Nah itulah. Makanya di dalam Islam sangat berhati-hati. Kaitannya dengan satu pemanfaatan waktu. Kedua apalagi yang disampaikan adalah kejelekan orang lain. Itulah yang saya maksud adalah dosa yang tanggung renteng. Orang itu bisa dapat pahala itu jariah. Jadi pahala jariah itu misalnya ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu ditularkan kemana-mana. Dua sedekah karena bermanfaat. Atau melahirkan generasi yang baik anak-anak yang soleh. Tapi juga ada yang dosa jariah. Oh dosa jariah itu ada yang dosa jariah? Berenteng tadi itu. Ya berenteng. Dia ngajari untuk mencuri. Maka ini juga belajar dari ilmu mencuri. Belajar dari ilmu mencuri. Maka ilmu mencuri yang diajarkan. Yang anak ajarkan ilmu mencuri tadi. Maka dimanfaatkan orang lain. Itu sampai kapanpun Mas Anak dapat dosanya? Dapat dosa. Dapat dosa. Mau tak bagi? Ya usah dong. Karena itu membuka jalan-jalan kejelekan. Makanya bahayanya untuk di dunia sekarang ini. Serba virtual. Serba itu hati-hati. Ya apalagi biasanya kalau Sobat Surga itu suka ada yang gini. Eh katanya. Padahal belum jelas juga gitu kan ya. Katanya. The power of jariah ini. Nah itu dia. Maka nanti ada istilah tabayun. Tabayun adalah cross check. Check and cross check. Nah itu nanti deh. Nanti deh ya. Nanti kita kembali setelah yang saat ini. Jangan kemana-mana. Tetap di... Cus. Curhat Ustadz. Bersama Ustadz Wijayanto. Ya kita kembali lagi dalam program. Cus. Curhat Ustadz. Bersama Ustadz Wijayanto. Eh tapi tadi kegantung tuh Ustadz belum cerita tentang tabayun. Ya tabayun itu check and cross check. Artinya supaya kita tidak terkena bahaya dari sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Itu di... Kadang-kadang fakta itu berbeda dengan yang di-share. Apalagi sekarang. Kadang-kadang kejadian kapan tapi di-share untuk kejadian yang kekinian. Terus habis itu untuk memanasi situasi sekarang. Karena supaya kelihatan update gitu. Iya. Apalagi kalau haters. Karena kadang-kadang orang-hater tuh nyari sisi... Oh itu bikin kerumunan. Padahal itu video tahun berapa. Yang itu semuanya. Kalau nyari sisi jelek kan mending CCTV lebih update. Oh kan dong. Ya itu semuanya. Surat Al-Hujirat ayat 6. Menegaskan betapa pentingnya orang harus check and cross check. Supaya apa? Tidak menimpakan satu kemadrotan, kecahiliahan, kemaksiatan. Atau apapun yang tidak benar kepada merata ke seluruh dunia. Hai orang-orang yang beriman. Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita. Maka periksalah dengan teliti. Periksalah dengan teliti. Ada tiga sebetulnya. Kita harus eksplorasi. Betul. Tapi harus kita. Mohon maaf. Kita harus komparasi. Nah komparasi itu. Dan kita verifikasi. Cuma hujan es saja. Tapi yang digaungkan yang macam-macam. Esnya es balok yang dimana. Padahal hujan esnya di Jogja beberapa waktu yang lalu. Artinya ini supaya apa? Periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Apalagi di tahun politik kadang-kadang ini menjadi bahaya sekali. Karena kadang-kadang untuk menjatuhkan lawan terpaksa dengan mencari sisi jelek yang sebetulnya itu tidak secara faktual. Jadi mencari celah-celah itu ya. Ternyata. Jadi memang kita harus cross-check tadi ya. Kita harus verifikasi juga. Jangan cepat percaya juga. Betul. Harus sharing dulu sebelum sharing. Nah itu. Makanya kayak yang disampaikan Ustadz Jayanto tadi. Kan Anik Suudhon. Makanya jangan pernah hanya mencari kesalahan. Karena dia akan membuat kekalahan dan bikin kita semuanya kewalahan. Ini lama-lama Mas Anang ini jadi makin bijak ya dari sini. Bijak. Muka itu becak dong ya. Balikannya. Apa itu? Jangan hanya mencari kesenangan untuk kemenangan. Yang penting adalah menjaga ketenangan. Wah luar biasa. Bisa ya aku ya. Aku kaget. Kamu aja kaget ya dengan quote barusan ya. Oke baiklah. Mudah-mudahan Sobat Surga sudah mendapatkan wawasan ya. Tentang bagaimana kita bermedia sosial juga. Bicak. Terus habis itu jangan gibah digital. Ya kan. Jangan hanya mencari ketenaran tapi menjaga kebenaran. Terus-terus loh ya Mas. Yang saya share di grup semuanya dihapalin. Alhamdulillah. 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 Keluar hafal hot. Ya oke baiklah. Ya pasti terima kasih Ustadz. Dan untuk Sobat Surga yang ingin bertanya-tanya ingin curhat. Pokoknya curhat sama Ustadz aja. Kesini kesini. Nah at curhat ustadz underscore net ya. Oleh karena itu saya Nesa Gozal. Saya Anang Batas. Saya Wijayanto. Kita kembali lagi di episode berikutnya. Tetap di Cus. Curhat Ustadz bersama Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.